Selamat datang di Podcast Antara. Hari ini kita sudah kedatangan tamu seseorang yang tahu betul tentang seluk-beluk bagaimana persiapan penyelenggaraan pemilu 2024. Ada anggota KPU, Bapak Idam Holik. Apa kabarnya, Pak Idam? Alhamdulillah, baik. Terima kasih ini sudah datang ke Kantor Antara dan menyempatkan diri ya Pak di tengah kesibukan pastinya. Saya senang sekali dipersilahkan untuk datang ke Kantor Antara karena bagi saya Antara luar biasa karena punya sejarah yang panjang untuk mendukung demokrasi Indonesia. Oke, mendukung demokrasi Indonesia. Tentunya di tengah-tengah juga kesibukan Bapak sebagai seorang anggota KPU begitu ya. Kalau kita bicara pemilihan umum, KPU ini kan ibaratnya adalah aktor utama nih Pak dari penyelenggaraan pemilu. Kemudian ini pemilihan umum dan penyelenggaraannya bukan hanya di satu dua titik kota saja begitu. Tapi di seluruh Indonesia begitu dari Sabang sampai Merauke ya Pak. Termasuk luar negeri. Termasuk luar negeri juga begitu. Dan ini untuk mempersiapkannya sejauh ini sudah sematang apa sih Pak? Ya, kini sudah mendekati hari H ya. Sudah tinggal beberapa hari lagi. Ya tentunya dalam penyelenggaraan tahapan pemilu itu kami prinsipnya adalah menjalankan fungsi-fungsi manajerial. Ya, mulai dari perencanaan ya sampai dengan bagaimana pelaksanaan dari perencanaan tersebut. Yaitu kami melakukan monitoring. Jadi semua tahapan penyelenggaraan pemilu itu dipastikan sesuai dengan fungsi-fungsi ataupun prinsip-prinsip manajerial. Seperti itu. Karena yang namanya penyelenggaraan tahapan ya itu dibutuhkan yang namanya kepemimpinan dan manajemen. Kuncinya itu. Dan Alhamdulillah sejak 14 Juni 2022 sampai saat ini semuanya berjalan lancar dan semuanya dapat tertangani dengan baik. Sebagai organisasi terbuka dalam artian melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak personalia. Tentunya organisasi ini ataupun dalam tahapan penyelenggaraan pemilu sifatnya dinamis. Ada tantangan, ada hambatan, bahkan ada isu yang harus segera diklarifikasi dan sebagainya. Tapi yaitulah bahwa kami sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu kami harus bisa berkomunikasi dengan semua pihak. Bagaimana semua pihak ini dapat mendukung, mensupport. Dan yang terpenting adalah bagaimana pemilih dapat berpartisipasi aktif dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Betul. Saya setuju banget itu Pak ya. Jadi kan bagaimanapun ini pestanya masyarakat gitu ya, pestanya rakyat Indonesia begitu ya Pak ya. Pesta demokrasi. Pesta demokrasi. Sudah persiapan dari kurang lebih 2 tahun lalu berarti ya Pak ya. 14 Juni. 14 Juni 2022. 2022. Jadi sudah melewati 19 bulan. 19 bulan begitu. 19 bulan, 15 hari. Oke. Sampai hafal ya Pak ya. 19 bulan, 15 hari. Harus hafal. Oke. Kalau bicara soal tantangan. Tadi Bapak sebut soal tantangan begitu ya. Indonesia ini berbagai macam begitu ya daerahnya. Ada yang memang di perkotaan, aksesnya gampang. Tapi ada juga, ini kan pemilu penyelenggaraannya harus sampai juga ke pelosok-pelosok tanah air begitu Pak. Seluruh. Seluruh pelosok tanah air. Bahkan ada di daerah 3T juga. Sejauh ini KPU memastikan bahwa di daerah 3T ini semuanya aman, lancar jaya, segala logistik, persiapan dari panitianya. Seperti apa Pak? Saya pernah ke Pulau Sebatik. Oke. Kalimantan Utara. Perbatasan dengan Malaysia. Berbatasan dengan Malaysia, waktu itu dalam proses pemutahiran daftar pemilih. Kami atau saya tidak hanya berdialog dengan Badan Enho kami, PPK, PPS, tetapi kami juga berdialog dengan masyarakat pada waktu itu. Untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengetahui tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terpenting mereka memiliki antusiasme untuk berpartisipasi. Karena kita tahu bahwa ketelibatan atau partisipasi di dalam pemilu ini sebenarnya representasi dari nasionalisme kita. Bagi kita yang mencintai Indonesia, tidak ada kata lain kecuali berpartisipasi aktif. Di daerah Sebatik tadi, antusiasmenya seperti apa kalau dilihat? Tinggi. Dalam proses pemutahiran daftar pemilih, mereka aktif. Waktu itu kami ikut Pantarlih, Pantarlih bekerja. Insya Allah, di sana ada perbaikan dari sisi partisipasi. Oke. Sejauh ini, yang challenge mengenai partisipasi itu biasanya di daerah-daerah mana sih Pak? Ada nggak sih titik-titiknya? Ada pola umum dari partisipasi. Yang ini menjadi tantangan kita bersama. Kami sebagai penyelenggara pemilu, tentunya harus bisa meningkatkan literasi elektoral. Pengetahuan berkaitan dengan kepemiluan. Di dalam pengetahuan kepemiluan itu pentingnya untuk memahami tentang hukum pemilu itu sendiri. Yang kita ketahui, dalam hukum pemilu ada yang namanya tindak pidana. Ya. Nah, kalau bicara tentang tindak pidana, ini persoalan politik uang. Politik uang, politik materi, itu adalah salah satu bentuk tindak pidana politik. Eh, tindak pidana dalam pemilu. Ataupun ujaran kebencian. Ataupun politisasi syara. Itu juga bagian dari tindak pidana pemilu. Ini ada tantangan bagi kami untuk menyampaikan kepada masyarakat syara umum. Kita sebagai negara yang berpancasila. Artinya kita punya falsapah bernegara. Maka, sudah sewajarnya lah kita bisa meningkatkan kualitas partisipasi kita menjadi more civilized. Menjadi lebih beradab. Dan belum lama, Kementerian Komunikasi dan Informasi merilis data tentang hoax ataupun disinformasi yang tersebar di Medsos. Ternyata cukup signifikan. Turunnya. Turun malah? Turun. Untuk dari tahun lalu atau pemilu sebelumnya. Itu turun cukup signifikan. Dahulu itu lebih dari 700. Sekarang baru 200. Itu sudah hampir satu tahun lebih. Selama satu tahun itu hanya 200 lebih jenis hoax yang teridentifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Artinya ada progres dari sisi pemahaman bagaimana seharusnya kita berdemokrasi itu merepresentasi literasi. Karena kita ketahui hoax ini ya bukan sekedar mendehumanisasi, tapi ini adalah tindak pidana. Betul. Ya, seperti itu. Kalau melihat ada penurunan konten hoax tadi di media sosial, apakah itu artinya proses edukasi atau literasi yang dilakukan baik oleh lembaga negara, mungkin KPU, maupun kelompok masyarakat itu sudah cukup berhasil nih kalau di pemilu tahun ini seperti apa tuh? Ada progres yang mengembira kan. Dan kita ketahui sosialisasi, edukasi, atau peningkatan literasi itu merupakan kerja-kerja kolaboratif. Ya, atau kerja-kerja gotong royong yang tidak hanya dilakukan oleh kami sebagai penyelenggara pemilu, tapi semua pihak, ada pemerintah, ada media masa, dan ada masyarakat sibil. Oke, tentu ya Pak. Kalau bisa melihat ada sinergi, ada kolaborasi, begitu ya. Kalau bicara lagi kita tantangan berikutnya sih Pak. Tadi daerah terluar sudah dan antusiasmenya sudah cukup terlihat begitu ya Pak, kalau kita ambil contoh di daerah Sebatik. Kalau bicara mengenai adanya daerah rawan konflik. Misalnya kita sebut saja wilayah timur Indonesia begitu Pak, masih ada konflik dari kelompok bersenjata di sana. Dari KPU sendiri, proses mitigasinya, kemudian pencegahan supaya tidak terjadi, hal-hal yang tidak diinginkan, itu seperti apa Pak? Apakah ada double protection nih untuk daerah rawan konflik secara khusus? Ya, berkaitan dengan daerah yang dipredikati ya, rawan konflik. Ya tentunya kami harus berkoordinasi kepada pihak pemerintah, Polri dan TNI. Dan hal tersebut kami intens melakukan koordinasi ini, dan begitu juga dengan rekan-rekan kami yang ada di wilayah tersebut. Karena kita ketahui penanganan gangguan keamanan, itu bukan tugas KPU. Itu adalah tugas penegah keamanan. Artinya ada sinergi lagi di situ ya Pak? Harus, harus. Di semua tahapan penyelenggaran pemilu, itu harus bersinergi, harus bergotong royong, karena pemilu adalah kepentingan bangsa dan negara. Itu. Dan tinggal bagaimana kami mengkomunikasikan hal ini. Oke, berarti challenge-nya di situ mungkin ya Pak, ada bentuk sinergi, bagaimana ngobrolnya nih sama pihak-pihak terkait begitu ya, supaya gangguan keamanan ini tidak terjadi. Dan saya yakin nanti ke depan, pada hari pungutan suara, semuanya terkendali, masyarakat bisa berpartismasi dalam suasana yang tenang dan nyaman. Itu harapan kita bersama sih Pak. Ya, itu harapan kami. Bicara soal perbaikan di pemilu 2024 ini Pak, kalau kita flashback sedikit ya Pak. 2019 di pemilu 2019 itu, ada sesuatu yang mungkin menyayat hati juga ya Pak. Karena kita kehilangan banyak petugas begitu, ada sekitar, kalau catatan KPU ada sekitar lima ratusan petugas yang... 722. 700. 700 yang meninggal dunia, kemudian ada ribuan lainnya yang... Lebih dari lima ribu. Sakit begitu. Yang sakit. Tapi ini catatannya adalah, Kementerian Kesehatan pada waktu itu, dengan Menteri Kesehatan pada waktu itu menyebutkan bahwa memang ada risiko kesehatan pada petugas-petugas, baik yang meninggal dunia dan yang sakit begitu Pak. Ada yang memang punya riwayatnya sakit jantung, misalnya kemudian ada yang juga dari segi usia mungkin ya, dan juga ditambah dengan beban kerja. Evaluasi dari 2019 seperti apa, supaya di 2024 ini kita tentu tidak mau hal ini terulang ya Pak ya. Oh sudah pasti. Dan ini bagi kami sebuah challenge ya. Bagaimana kami bisa buktikan, kami bisa yakinkan masyarakat Indonesia, apa yang pernah terjadi di 2019 yang lalu. Satu peristiwa yang menurut saya membuat sedih bangsa Indonesia, ini tidak terjadi lagi. Ini tantangan bagi kami. Oleh karena itu, dalam penyelenggaran pemilu serentak 2024, kami harus membuat inovasi dalam konteks kebijakan, atau bagaimana kebijakan-kebijakan yang kami rumuskan itu bisa memenuhi unsur mitigasi. Jangan sampai hal yang pernah terjadi itu terulang kembali. Misalnya, dalam rekrutmen calon anggota KPPS, kami batasi usia. Kami punya, ada yang namanya ambang batas atas usia, dan ambang batas bawah usia. Jadi berapa Pak? Sebelumnya berapa? 17 tahun, sampai dengan 55 tahun. Kalau dahulu 21 tahun, dan tidak dibatasi usia maksimal. Kenapa kami harus membatasi ini? Karena kami harus merefer para ahli berkenaan dengan daya tahan tubuh. Dahulu, kita ketahui ada dua riset yang menurut saya bisa jadi rujukan utama dalam kita berdiskusi, yaitu riset yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan riset yang dipublikasi oleh Universitas Gajah Mada. Ya, yang dua riset ini menemukan temuan yang sama, faktor penyebab kecelakaan kerja. Kami menyebutnya kecelakaan kerja, dalam hal ini tewas, mohon maaf, dalam hal ini wapat, mohon maaf ya. Wapat, itu karena faktor komorbit. Oke, seperti yang disebutkan tadi mungkin ya. Karena faktor komorbit. Oleh karena itu, kami batasi usia. 17 sampai 55, dalam proses rekrutmen, kami sampaikan mohon prioritaskan yang usianya lebih muda dan memiliki kompetensi. Ada syarat kesehatan juga nggak di situ, Pak? Sudah pasti. Jadi dalam pendaptaran calon KPPS, mereka menyampaikan surat keterangan bahwa mereka adalah sehat. Kemarin, tanggal 25 Januari 2024, KPU telah melantik secara selentak yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota, KIP Aceh. KIP Kabupaten Kota di Aceh, itu sebanyak 5.741.127 orang KPPS yang kemarin telah kami berikan bimbingan teknis. Sudah ada binteknya ya? Sudah ada bintek dan informasi dari rekan-rekan di daerah. Karena memang kami tekankan untuk mengefektifkan kerjasama dan fasilitasi pemerintah daerah sesuai dengan pasal 434, Undang-Undang nomor 7 dan 17. Insya Allah menjelang hari puntuan suara akan ada pemeriksaan kesehatan dan informasi dari beberapa daerah. Pemerintah daerah juga akan memberikan suplemen untuk imunitas ataupun ketahanan tubuh. Karena memang mereka bekerja cukup membuktukan waktu yang lama, mulai jam 7 pagi dan berpotensi sampai tengah malam dan bahkan dini hari. Berarti Pak kalau untuk beban kerjanya sendiri dibanding 2019 seperti apa? Apalagi ini kan dalam satu waktu begitu ya, pilpres dan pilek dilakukan dalam satu hari yang sama begitu? Ya potensinya sampai dengan dini hari. Tapi tentunya kami juga harus membuat kebijakan inovatif lainnya. Misalnya penulisan salinan pencatatan hasil prolen suara atau yang dikenal dengan formulir model C hasil salinan, itu kami akan fotokopi di TPS. Karena penulisan salinan berita acaranya cukup lama. Kalau satu eksemplar itu membutuhkan waktu 10 menit, misalkan di TPS tersebut ada 15 orang saksi. 15 orang saksi ditambah lagi untuk KPPS, ditambah lagi untuk PPS, untuk PPK, untuk pengawas TPS atau ditambah 4. Artinya ada 19 eksemplar salinan formulir model C hasil salinan yang harus disalin. Kalau itu dilakukan dengan cara manual, itu butuh waktu 190 menit. Kalau rata-rata satu eksemplar itu 10 menit. Bisa dibayangkan Pak, di TPS ada 5 jenis pemilihan. Karena 5 jenis surat suara. Bisa dibayangkan penulisannya semua butuhkan waktu. Oleh karena itu kami menggunakan teknologi si RECAP. Sistem informasi rekaptulasi. Selain kami menggunakan fotokopi yang disediakan. Untuk si RECAP ini berarti Pak sudah memanfaatkan teknologi? Jadi artinya pakai sistem online atau bagaimana itu Pak? Aplikasi si RECAP ini bisa bekerja dalam 2 kondisi. Ketika jaringan internetnya bagus, dia akan menggunakan basis internet. Tapi ketika tidak ada jaringan internet ataupun blank spot atau kualitas jaringannya misalnya masih 2G. Maka aplikasi ini dapat beroperasi tanpa jaringan internet. Lalu file dalam format PDF hasil penulisan berita acara tersebut akan di-share lewat teknologi Bluetooth. Jadi pemanfaatan teknologi juga di situ ya Pak? Harus. Ini sebelumnya belum digunakan di 2019? Dahulu teknologi tersebut belum ada. Si RECAP-nya memang ada di Pilkada Serentak 2020. Tapi kemutahiran teknologinya tidak seperti hari ini. Oke. Artinya memang sudah sebagai bagian dari perbaikan juga lebih advance lah ya Pak. Untuk di tahun 2024. Kami memang harus memuntahirkan teknologi ini. Karena tuntutan. Kita mungkin akan bicara mengenai partisipasi dari masyarakat sendiri untuk pemilu. Kalau bicara mengenai pemilih, 2024 ini pemilih pemulanya atau pemilih mudanya ini tercatat sebagai mayoritas, betul Pak? Pemilih muda. Yang dimaksud dengan pemilih muda ini adalah pemilih usia 17 tahun sampai dengan usia 40 tahun. Itu jumlahnya, populasinya lebih dari 50 persen. Lebih dari 50 persen? Betul. Yang usianya dari 17 sampai 40 tahun ya. Oke. Kalau dibandingkan 2019, partisipasi para pemilih muda ini dengan mungkin kalau sekarang kita bicaranya antusiasme kali ya Pak. Dari para pemilih muda. Partisipasi 2019 dan antusiasme di 2024. Seperti apa KPU melihatnya? Ya, kalau kita ingin melihat gambaran antusiasme pemilih muda Indonesia. Kita lihat saja konten-konten yang ada di media sosial. Iya. Dan hari ini yang jelas, yang jelas angka hoax menurun. Menurut hasil temuan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Di situ saja sudah menunjukkan bahwa adanya pemahaman yang baik tentang bagaimana berkomunikasi di media sosial. Ini beda sekali dengan di 2019. 2019 banyak riset yang mengatakan pemilih terpolarisasi tajam. Oke. Artinya kedewasanya makin matang. Biasanya orang kalau makin dewasa, antusiasmenya makin tinggi. Mengapa? Karena dia memiliki kesadaran bahwa pemilu ini penting. Itu. Memang kalau bicara tentang antusiasme, belum banyak lembaga riset yang melakukan survei. Tapi kita bisa lihat bagaimana potensi partisipasi ke depan. Saya meyakini partisipasi akan lebih baik. Baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Yang jelas memang banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa orang mau menggunakan hak pilihnya. Kenapa orang mau berpartisipasi di tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu. Oke. Dari KPU sebetulnya adakah target? Misalnya untuk 2019 target pemilih yang menyalurkan hak suaranya ada berapa banyak. Kemudian di 2024 ada seberapa banyak yang diharapkan. Dahulu KPU dalam merumuskan target ya di periode-periode sebelum kami. Itu merujuk pada rencana pembangunan jangka menengah. Dahulu ada target 77,5%. Itu karena memang di RPJMN itu ada. Di buku RPJM itu ada. Nah sekarang itu belum ada. Tidak ada. Nah tentunya kami sebagai penyelenggara pemilu yang dimana kami harus melaksanakan prinsip profesional. Yang kita ketahui prinsip profesional itu dapat dimaknai memiliki progresivitas. Dahulu di 2019 itu kan partisipasi rata-rata 82%. Bagaimana sekarang kami bisa meningkatkan hal tersebut. Itu PR bagi kami. Oke artinya poinnya adalah di peningkatan partisipasi ya Pak? Prinsipnya harus lebih baik pemilu hari ini. Dan kami sadar itu membutuhkan kolaborasi dan gotong royong segenap anak bangsa. Tapi kalau melihat saya misalnya di media sosial melihat anak-anak muda begitu. Istilahnya bukan terpolarisasi lagi tapi banyak yang jump in ke ketiga pasangan begitu Pak. Kita punya tiga pasangan pilpres misalnya. Untuk di pilpres ini ada capres-cawapresnya. Ada tiga pasangan. Kemudian dari antusiasme kayaknya semuanya juga ikut ngomongin di situ ya Pak ya. Terutama di media sosial. Dan ada juga wacana mengenai pemilu pilpres ini dilakukan dua putaran. Bahkan KPU juga punya timelinenya sendiri ya Pak. Jika ini terjadi dua putaran. Berkaitan dengan apakah pilpres ini satu putaran atau dua putaran. Itu kuncinya adalah suara pemilih. Karena pemilih lah yang menentukan. Kalau KPU di dalam lampiran satu peraturan KPU nomor tiga tahun 2022. Itu merancang dengan lengkap. Sebagaimana yang tadi Mbak sampaikan. Itu memang kewajiban kami. Tapi yang jelas mengenai apakah pilpres satu putaran atau dua putaran. Sangat bergantung pada suara pemilih itu sendiri. Oke tergantung pada suara pemilih dan juga pemilih muda tadi. Yang memang angkanya juga sangat banyak begitu ya Pak. Dan saya yakin warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia, pemilih Indonesia. Selama memiliki rasa cinta terhadap Indonesia. Oke. Tidak ada kata lain untuk tidak datang ke TPS. Karena datang kita ke TPS itu adalah nasionalisme kita. Bentuk nasionalisme. Karena kita bakal memilih pemimpin untuk lipat tahun ke depan begitu ya Pak ya. Oke. Dan kalau bicara mengenai pilpres yang bisa kemungkinan saja dua putaran. Begitu sudah disiapkan juga. Mungkin persiapannya seperti apa oleh KPU. Dan ini kan kita tidak boleh melupakan juga ada pemilihan legislatif Pak. Ternyata di sini. Ini di hari yang sama dengan pilpres. Apakah tidak terasa bahwa pilek ini gemaknya agak sedikit kurang. Kalau dibandingkan dengan pilpres. Ya kalau bicara tentang gema di ruang publik mengenai diskursus pilek. Itu kembali lagi pada media. Oke. Kalau bicara media kan ada dua. Ada old media. Dalam hal ini media masa. Ada new media. Dalam hal ini adalah media sosial. Ataupun internet. Kita lihat saja bagaimana konten dan framing mereka seperti itu. KPU melihatnya seperti apa tuh? Ya kami sampaikan ya kepada pemilih Indonesia dalam kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih. Serta disimnas informasi. Semua lembaga pemilihan. Semua jenis pemilihan. Itu memiliki peran strategis masing-masing. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita tidak bisa mengabaikan satu sama lain. Tidak bisa kita memerituskan ini. Yang jelas negara ini telah memberikan kesempatan kepada warga negara. Dalam hal ini pemilih yang menisyarat. Itu memilih lima jenis surat-suara. Oke. Ya. Sebagai warga negara yang melaksanakan sila pertama Pancasila. Ketuhanan yang mahasisya. Sebagai hamba yang beragama. Tidak ada kata lain misalnya. Karena memilih adalah bentuk rasa syukur. Oke. Itu. Artinya tidak boleh golput-golput lagi ya Pak ya sekarang? Ya tidak boleh. Karena ini berkaitan dengan rasa syukur. Oke. Kita bisa lakukan studi komparatif. Negara yang hari ini berjuang menjadi negara demokrasi. Oke. Atau negara yang hari ini belum menjadi negara demokrasi. Bagaimana sikap rakyatnya? Mereka ingin mengadakan pemilu. Kita pemilu diselenggarakan. Oke. Dari tahun 1955. Dan saya. Kita sudah lama. Sudah dewasa harusnya. Oke. Poinnya adalah itu. Jangan lupa 14 Februari 2024 datang ke TPS untuk memilih pilihan pemimpin. Gitu Pak. Sebagai warga negara yang mencintai Indonesia. Mari kita buktikan cinta kita di TPS. Oke. Cinta kita di TPS. Cinta kita kepada Indonesia. Datanglah ke TPS. Oke. Syahdu sekali rasanya ya Pak. Ya memang ini urusan bangsa dan negara. Oke. Terima kasih banyak Pak Idam untuk ngobrol-ngobrolnya di podcast antara. Dan tentu kita berharap KPU bisa melakukan, melaksanakan semua kerja-kerjanya sampai pemungutan suara. Sampai juga nanti kepelatikan mungkin ya Pak ya. Iya. Iya. Itu dengan lancar begitu. Dan kami melihat ada peran besar dari media masa. Oke tentu. Dan di sini ada antara yang kami harus ucapkan terima kasih. Terima. Yang selalu konsisten mengawal dan memberitakan pemilu. Oke. Tentu saja karena memang peran media di situ ya Pak. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Idam. Dan Sobat Antara jangan lupa untuk menyaksikan podcast-podcast antara di antarayus.com. Kemudian Youtube Antara TV Indonesia, Spotify Podcast Antara, dan Noise Podcast Antara. Kita ketemu lagi dalam podcast antara berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.